Halo sabis, welcome back to my channel untuk video hari ini Aku akan bikin makeup tutorial untuk kalian yang mau ngelamar kerja atau interview Jadi, makeup ini tuh yang aku pake pada saat aku ngelamar kerja zaman dulu sebelum aku nikah Dan aku harap kalian semua bisa mencoba makeup look ini Karena memang aku gak menggunakan makeup brush sama sekali kecuali sikat alis Karena memang aku perlu dan susah kalo misalnya gak pake sikat alis So, kalo misalnya kalian penasaran gimana caranya bikin look ini, stay tune terus Pertama-tama disini aku mengaplikasikan Agne Clearing Toner Ini dari Egyptian Beauty Skin, aku semprotin ke seluruh permukaan wajahku Kemudian aku tepuk-tepuk supaya lebih cepat meresapnya Terus dilanjutkan dengan Essential Agne Prone Serum Jadi serum ini aku pake satu pump aja, ini tuh gunanya untuk mencegah jerawat aku makin parah Karena biasanya kalo misalnya kita mau interview itu biasanya malamnya tuh prepare banyak banget Dan jadi kurang tidur seperti aku sekarang ini, jadi ada jerawat Gunanya itu supaya kulit kalian itu gak makin parah jerawatnya Kemudian dilanjutkan dengan Agne Day Creamnya Dan disini aku sengaja pake day cream dulu sebelum aku pake foundation Karena ini tuh day creamnya unik banget, bisa untuk semua jenis kulit Dan bikin kulit aku gak berminyak sesudah aku pake makeup Karena biasanya kalo makeupan kulit aku cenderung lebih berminyak Padahal kulit aku kering Terus ya disini aku baurin aja ke seluruh permukaan wajah Selanjutnya disini aku pake sunscreen dari Egyptian Beauty Skin Ini wajib banget kalian pake kalo misalnya kalian keluar rumah Dan disini aku aplikasikan ke seluruh permukaan wajah Video ini aku gak terlalu banyak menggunakan makeup brush Karena aku pengen sesimpel mungkin makeupnya Dan secepat mungkin kalian siap-siap sebelum kalian interview Supaya gak telat nantinya Oke sekarang kita lanjutkan ke foundation Disini aku pake Lakme 925 Weightless Mousse Foundation Terus disini untuk ngebaurin ya tipsnya Kalian menggunakan jari Jangan menggunakan sponge ataupun kuas Karena untuk tekstur mousse itu lebih mudah diaplikasikan menggunakan jari Selanjutnya aku mengkontur wajah Ini konturnya jangan terlalu lebay Pokoknya yang penting hanya untuk membentuk wajah aku lebih berdimensi aja Disini aku pake mineral botanica highlight and contour yang buttermilk Terus aku contour bagian hidung, bagian pipi juga Supaya keliatan ya berdimensi lah pokoknya wajah akunya Nah kemudian untuk ngeblendnya disini aku gak pake beauty blender ataupun sponge Apalagi kuas Jadi disini aku menggunakan jari aja Kalian bisa aplikasiin, bisa kalian baurin semuanya Terus sama seperti yang contour bagian pipi juga Disini aku blend agak gisar sedikit sambil aku tepuk-tepuk Selanjutnya aku menghighlight hidung aku menggunakan mineral botanica yang tadi Sedikit aja supaya keliatan lebih tinggi bagian hidung akunya Selanjutnya untuk eyebrow pencil disini aku menggunakan merek Mustika Ratu Eyebrow pencil ini yang warna coklat Pertama-tama disini aku bingkai dulu alis aku Baru kemudian aku isi sudut luarnya Bagian dalamnya tuh enggak Terus nah ini dia aku isi bagian sudut luarnya Sampai rata karena memang alis aku tuh berantakan banget Baru kemudian aku sikat Nah sikat ini tuh aku sikatnya bagian luar dulu baru bagian dalam Nah kemudian untuk eyeshadow disini aku pake Maybelline color tattoo yang bed to the bronze Tapi kalo misalnya kalian gak punya kalian bisa pake dari Catrice ini yang pen eyeshadow kalo gak soalnya namanya Nah ini tuh gak perlu pake kuas sama sekali Jadi disini aku mengaplikasikan Maybelline color tattoo nya itu menggunakan jari aja Aku aplikasiin kemudian aku baurin Nah aku ngebaurin juga deket ke tulang alis supaya lebih apa ya terlihat Terlihat baurannya lebih rapih aja Dan gak lupa aku aplikasikan juga di bagian bawah mata untuk ngembangin makeup looknya Kemudian disini aku mengaplikasikan Sephora contour eye pencil yang blonde ambition Ini bagus untuk menghighlight inner corner kalian ataupun waterline kalian Disini aku aplikasiin dulu di bagian waterline Supaya mata aku terlihat lebih apa ya fresh Lebih agak blek gitu gak sayuk gitu Terus disini aku aplikasikan juga di bagian inner corner supaya terlihat lebih cerah Lanjut aku disini langsung ke mascara Aku gak mau pake eyeliner karena biasanya kalo eyeliner itu kalo kita buru-buru Nantinya malah blepotan malah diulang-ulang nanti kalian malah telat Jadi aku lebih pilih untuk menggunakan mascara aja Jadi makeup ini bisa kalian coba untuk kalian yang masih pemula Nah disini aku aplikasiin juga di bagian blue mata atas dan juga bawah Kemudian untuk blushnya disini aku pake Lakme Lip Pout Matte Bubble Pink Ini tuh bagus banget untuk jadiin blush cantik banget warnanya Dan disini aku aplikasiin aja di bagian pipi aku kayak blush on gemes Tapi gak terlalu gemes banget gitu karena supaya gak terlalu menor Terus kalian blend menggunakan jari Kemudian disini aku lanjutkan dengan highlight Aku pake LT Pro Glow & Glam 02 Aku sengaja pilih LT Pro karena memang terlihat lebih natural Glowingnya jadi keliatannya tuh hanya kesan bikin wajah kita tuh terlihat sehat Dan step terakhirnya yaitu aku pake lipstick disini Lipsticknya aku pake Lakme Absolute Lip Pout Matte Caramel Toffee Ini warnanya cantik banget warna natural untuk kalian interview Dan ya ini step terakhirnya udah selesai makeupnya Untuk lundungin juga aku buat sesimpel mungkin Ini hasil akhirnya Aku harap kalian semua suka dengan makeup look kali ini Dan kalian bisa coba untuk kalian yang masih pemula Ataupun yang sudah terbiasa dandan Dan jangan lupa subscribe, like videonya, komen di bawah Kalau kalian ada pertanyaan Jangan lupa untuk follow instagram aku juga At Febiananda Bye Bye